tapi kayaknya videonya ada backlightnya karena menghadap matahari oke dilanjut tapi itu itu juga salah satu dari tempat pengambangan kereta cepat Jakarta Bandung tapi bukan jalurnya jadi jalurnya lain jalurnya lewat sana tuh tadi kita lewat Tunel 78 kemudian 9 di Cirangrang jangan-jangan kita mau ke Gua Terongan itu Cirangrang tuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang kembali bersama saya Khusnod Jola KD Channel setelah berkunjung ke Tunel Kereta Cepat yaitu Tunel 7 dan 8 kita berlanjut melihat kereta di Kampung Sasak saat kembali kita lanjutkan perjalanan yang di bawah sana adalah dua tunel yang paling depan ini ini ke arah barat arah Jakarta proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung yang di depan adalah Tunel 8 terus yang di sana adalah Tunel 7 nah sebaliknya ke arah timur ada di Tunel 9, 10 kemudian Tunel 11 di Cimahing wow pemandangannya luar biasa juga disini tapi kayaknya videonya ada backlightnya karena menghadap matahari oke dilanjut oke dilanjut perjalanannya daripada harus ke utara lagi melalui jalan Raya Purwakarta maka kita langsung ambil jalan pintas ke arah selatan dari lokasi di mana kita tiba tadi dari proyek kereta cepat nantinya kita akan tiba di pemukiman warga desa sumur kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat disana ada lapangan dekat dengan rel kereta api dari stasiun Sasak saat menuju terongan Sasak saat setiba di kompleks lapangan untuk makan dan sudah ada kereta lewat sepertinya kereta api lokal Bandung Raya menuju pada laran nah ini di sebelah tempat kita makan ini di perpurannya tertulis kampung Cipicung desa sumur Bandung jadi setiap di desa sumur Bandung ini terdiri dari beberapa kampung dan salah satunya juga adalah kampung Sasak saat itu tujuan kita kesini dimana kereta api lewat dan ada terowongan Sasak saatnya suara kereta mana terima kasih selamat menikmati selamat menikmati sebagai transportasi sejuta umat kita juga ingin melihat apa yang selama ini dikenal sebagai terowongan sasak saat yang dibangun satu abad yang lalu dan masih dilewati oleh semua kereta api menuju Jakarta halo ini di kita mau ke terowongan sasak saat terowongan kereta api yang terpanjang dan salah satu akses penghubung Bandung Jakarta itu terowongan ini sudah ada sejak 1920an kalau tidak salah nanti kita lihat disana ya ini trekking namanya kita mau lewat trail samping trail menuju terowongan sasak saat tidak terinformasi apakah di sebelah terowongan juga bisa di datangi atau bagaimana kita ini ke arah barat arah Jakarta karena ini arah Purwakarta lah karena ini adalah rel kereta api menuju Purwakarta seterusnya Jakarta kalau arah sebaliknya ya ke Bandung ada berapa orang yang lagi hunting juga lagi hunting kereta melewat sini jam berapa kira-kira kita coba kesana buat yang mau istirahat disini sebentar boleh 1902 hingga 1903 ada kereta lewat sebentar lagi setengah jam oh dari sana saya mengambil gambar dulu ya video dulu saya mencoba menyebrang ya jadi kita saksikan kereta dari arah timur dari arah stasiun sesak saat menuju terowongan ini disaksikannya dari seberang ya jadi kita menyebrang rel satu abad sudah ke arah ke arah barat ke arah barat itu ke belakang saya itu adalah terowongan sesak saat tadinya saya menunggu kereta bakal lewat sini yaitu kereta dari Jakarta atau dari Purwakarta ke arah timur eh ternyata menurut petugas jaga terowongan bahwa kereta yang datang sebentar lagi itu dari timur jadi kita muter ya jadi di belakang saya ini ini dari arah timur dari lapangan tadi lapangan sesak saat dari stasiun sesak saat menuju terowongan sesak saat jadi keretanya nanti kita lihat disini perangkat terimanyi terinformasi tadi dari kamera yang satu saat ini kereta api menuju Purwakarta sudah melewati lapangan desa sumur Bandung dan sebentar lagi akan melewati lengkungan ini atau belokan dan kita akan mendengar suara khasnya kalau kereta api lewat di belokan tentu karena ada pengaruh gaya sentripugal dan lain sebagainya ya inilah dia kereta wow keren itulah kereta api kalau lewat di lengkungan ada suara khasnya terima kasih sudah menyaksikan akhirnya tiba di terowongan sasak saat terowongan terpanjang kereta api Indonesia mohon maaf atas segala kekurangan terima kasih atas segala perhatian mohon like, subscribe, dan komentarnya jika ada sumur di ladang di ladang bolehlah kita menumpang mandi jika ada umurku panjang bolehlah kita berjumpa lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas segala perhatian